Halo sahabat Aryan, berjumpa kembali bersama Aryan. Kali ini Aryan akan mereview jalan dari desa ke desa, tempatnya kita berada di desa. Sumber ini merupakan satu dari dua belas desa yang berada di wilayah Kecamatan 20. Bagaimana wilayah Kecamatan 20 berpatasan langsung dengan wilayah Ibu Kota Kabupaten Kota Negara yakni Kecamatan Tenggarong. Di sisi lain, Loh Kulu berpatasan dengan Kecamatan Lojana. Dan saat ini kita sedang melintas di jalan utama desa Loh Sumber. Dan tujuan kita nanti akan menuju ke Singapayang dan Long Anai. Nah jalan ini kita juga bisa gunakan untuk mengakses ke arah penyonggot. Nah ke arah kanan kita bisa ke Loh Sumber ya. Pertarik. Dan kita masih berada di kosi jalan desa Loh Sumber. Sekali lagi desa Loh Sumber ini, satu dari di obat desa yang berada di Kecamatan. Loh Kulu, oh iya ini masih jalan ke Persari ya. Arah ke kanan kita hampir ke arah lurus. Kita akan menuju ases jalan ke Singapayang dan Long Anai. Kita baru melintas di depan kantor desa Loh Sumber. Bagi bahan informasi, Loh Sumber mempunyai potensi pertanian melalui pertanian pesawahan. Masyarakat Loh Sumber ini adalah mayoritas masyarakat. Kita akan menunjukkan ekstremat migrasi tahun 80-an atau 70-an ya. Yang jelas saat ini, desa ini mengalami peneguan yang sangat pesat. Untuk lebih berkonsentrasi lagi. Kita update lagi informasi yang berbeda dengan situasi desa yang berbeda. Kita kembali sampai akhir. Dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.